Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fadadilan Daripada Barun Dari penyelolaan pertanian berkelanjutan 3D Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Baik disini saya akan menjelaskan tentang Penanganan pasca panen hortikultura Sebelum lebih lanjut lagi Mari kita mengetahui apa sih itu hortikultura Hortikultura merupakan berasal Dari bahasa latin hortus yang berarti Tanaman kebun dan kultura yang berarti budidaya Jadi dapat diartikan bahwa Hortikultura merupakan Budidaya tanaman kebun Kemudian hortikultura dapat digunakan Secara lebih luas lagi bukan hanya Untuk budidaya di kebun Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman Yang dibudidayakan Hortikultura merupakan metode budidaya Pertanian modern hortikultura memiliki Ciri khas yaitu Perisebel atau Buda rusak karena Segar Bidang kerja hortikultura meliputi Pembibitan, pembenikan, kultur jaringan, produksi tanaman, hamba penyakit, panen, pengemasan, dan distribusi Hortikultura berfokus pada Tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat-obatan, maupun tanaman bunga Baik selanjutnya Tujuan Pas kepanen hortikultura Satu, untuk memperpanjang kesegaran dan menekankan tingkat kehilangan hasil melalui pemanfaatan sarana teknologi yang baik Yang kedua, Pemecahan, perubahan yang tidak dikendaki selama penyimpanan Jadi penyimpanan di sini Penyimpanan pas kepanen di sini berperan penting dalam mempertahankan kualitas pertanian Pengaturan kelembapan dan temperatur ruangan penyimpanan dibutuhkan untuk memperlambat penurunan kualitas bahan dan kualitas bahannya Selanjutnya Strategi dan pengembangan pas kepanen hortikultura Satu, thresholding atau penanganan segar atau pas kepanen primer Penanganan segar merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari pemetikan hingga produk dikonsumsi segar Kemudian pengolahan hasil atau pas kepanen sekunder Program utama ditekankan pada peningkatan mutu produk yang masih rendah Di sini juga dilakukan penekanan kehilangan hasil Setelah panen yang masih cukup tinggi Antara lain yang disebabkan oleh penggunaan teknologi pas kepanen yang belum mengadai Kemudian jenis kerusakan pada produk kualitas Satu, kehilangan berat dan kualitas Penyebab kerusakan yang menambah adalah terjadinya kehilangan air dari produk Apabila kehilangan air maka hasil panen menjadi layu dan mengkerut Kemudian mikroorganisme Agar produk kualitas kultur tidak lekas layu Maka penyimpanannya diusahakan kelembapan lingkungan simpannya tinggi Yang kemudian adalah Faktor yang mempengaruhi kerusakan produk Relatif homodity atau kelembapan relatif Apabila ruangan simpan produk terlalu rendah Maka akan menyebabkan produk yang disimpan akan mengalami Kelayuan dan penggerutan yang lebih cepat Yang kedua adalah sirkulasi udara Sirkulasi udara di ruang penyimpanan yang cepat selama proses Perkuling atau menghilangkan panas dari produk kultikultura yang dibawa dari lapang Jadi sirkulasi udara bertujun untuk menurunkan atau menghilangkan panas Pada saat berlangsungnya proses respirasi Dalam proses respirasi ini akan terjadi peropakan gula menjadi CO2 dan air jadi H2O Kemudian tahap penanganan pasta panen produk kultikultura Satu, sortasi atau pemilihan Berdasarkan tingkat kematangan, bentuk, warna maupun cacatnya Kemudian grading atau proses pemilihan berdasarkan kualitas pasar atau grade Yang kemudian trimming, waxing, coating, dan karing Trimming merupakan pemotongan bagian sayur yang tidak dibutuhkan Waxing merupakan permukaan agar menambah baik penampilan Karing membiarkan komoditi terkena sinar matahari Yang kemudian adalah penyimpanan Untuk mendapatkan masa simpan optimal maka rantai pendinginan tidak bolehlah terputus Pengemasan produk kultikultura Dapat menempatkan produk segar ke dalam wadah untuk memenuhi syarat Sehingga mutunya tetap atau hanya mengalami sedikit penurunan pada saat diterima oleh konsumen Dengan pengemasan, komoditi dapat dilindungi dari kerusakan, benturan mekanis, fisik, kimia, dan mikrobiologis Selama pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran Jadi, baik dapat ditarik kesimpulannya yaitu Karakteristik alami produk kultikultura pasca panen adalah Adanya berbagai macam bentuk stres yang dialami produk Begitu dilepaskan dari tanaman hidupnya Atau dilepaskan dari kondisi normal lingkungan hidupnya Kebutuhan manusia akan produk yang bermutu dan masih layak untuk dikonsumsi Menuntut pengolahan dilakukan sedemikian rupa Sehingga produk masih mampu mempertahankan butuhnya dalam bentuk kesegarannya Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi penanganan pasca panen kultikultura Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabillahi topi walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!